Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mano Channel Di video ini saya akan merekayasa pohon pepaya Yang pohonnya sudah terlalu tinggi seperti ini Namun berbuah lebat Saya akan coba merekayasa menjadi pohon pepaya Yang pohonnya kerdil, pendek Tapi buahnya tidak kalah dengan pohon aslinya Alias buahnya berbuah lebat Terutama pohon pepaya yang jenisnya selain pohon pepaya California Yang biasanya pohon pepaya California itu pohonnya berukuran pendek Namun untuk pohon pepaya jenis jingga Atau pepaya jingga atau pepaya yang dalamnya itu warnanya oren Itu jenis pohonnya sangat tinggi Sehingga untuk memetik buahnya ketika matang Itu memerlukan alat bantu seperti tangga dan lainnya Dan untuk itu saya mau merekayasa pohon jenis seperti itu Kebetulan di belakang rumah saya ada pohon jenis pepaya jingga Yang terlalu tinggi pohonnya Dan saya akan buat sekerdil mungkin Dengan cara seperti ini Jika pohon pepaya itu sudah mengeluarkan tunas di bawah seperti ini Maka kita nanti akan mencoba untuk merawat Atau membesarkan tunas yang kecil ini Sedangkan di atasnya sekitar satu jengkal dari tunas itu Kita akan tebang dan kita akan buang atasnya Teorinya semacam ini Jadi nanti pertumbuhan dari batang bawah Nutrisi akan masuk ke dalam tunas Kemudian tunas ini akan membesar Dan setelah tunas membesar Kita bisa melakukan pembelahan batang seperti pada video sebelumnya Kalau belum melihat video saya silahkan dilihat Video saya sebelumnya itu trik pertama Cara mengkerdilkan pohon pepaya Dengan cara membelah batangnya Alasan kedua kenapa saya mau mengkerdilkan pohon pepaya ini Karena batangnya sudah menabrak atap dari belakang rumah ini Jadi di akhir-akhir ini angin sangat kencang Terutama kemarin-kemarin itu Waktu siang malam hujan angin juga kencang Nanti malah bisa merusak atap rumah itu Jadi langsung saja kita eksekusi Namun pertama kali saya akan mengambil Buah pepaya yang masih muda di atas Mau tidak mau saya akan melakukan pemanenan dini Karena di atas juga masih sangat muda ya Masih hijau-hijau Tapi tidak apa-apa lah Nanti tetap berguna Entah nanti hasilnya sebagian untuk sayur Dimasak Atau dibagikan tetangga juga bisa Selain itu juga nanti daunnya bisa kita buat Untuk membuat pupuk ya Bahan pupuk Pupuk organik tentunya Bisa juga kita gunakan daunnya itu sebagai pesticida Tapi itu nanti di video selanjutnya saja Video yang lain Oh iya sekedar saran saja Ketika panen pepaya muda Hati-hati terhadap getahnya Karena kalau kita terkena getahnya terlalu banyak tuh Di kulit agak sedikit panas ya Gatal sedikit celekit-celekit Seperti itu Saya merasakannya Waktu habis panen ini Badan saya agak sedikit gatal Kemudian kalau ada pertanyaan Bagaimana jika tidak ada tunah di batang itu Ketika kita ingin menebang Tenang saja Tebang saja Sesuaikan dengan ukuran yang kita mau Ketinggian yang kita inginkan Nanti pasti akan tumbuh tunas Karena pohon pepaya itu sangat kuat ya Maksudnya dia sangat mudah beradaptasi Hanya saja kita akan fokus pada satu tunas saja yang kita besarkan Kalau dua tunas Atau lebih dari dua tunas kita besarkan Nanti pertumbuhannya tidak akan bisa maksimal Alias pertumbuhannya sangat kecil Dan untuk membuktikannya Saya nanti akan membuat video lagi Trik semacam ini Hanya saja dengan perbedaan Kondisi pohon pepayanya Belum ada tunas sama sekali Saya akan melakukan penebangan Kemudian saya akan Memaksanya untuk memunculkan pertunas Dan saya akan rawat tunas itu Oke proses penebangan sudah selesai Dan saya akan mulai merapikan Dan membersihkan bagian atas Dari tunas ini Atau bagian batang yang sudah saya tebang Ini kondisi pohon pepayanya yang sudah ditebang ya Bagian atasnya Saya ambil ukuran sekitar 1,5 meter Kurang lebih seukuran itu Dan saya nanti akan merawat dari tunas ini Kalau ada pertanyaan nanti Pohonnya menyamping bang Tidak tenang saja Kalau tunas ini pada awalnya memang menyamping Tapi setelah besar Nanti dia pasti akan tegak lurus dengan batang bawahnya Kemudian saya menutup atasnya dengan plastik Dan mengikatnya Untuk menghindari pembusukan Karena akhir-akhir ini juga sering turun hujan Kalau tidak kita tutup menggunakan plastik Atau penutup lain Nanti bisa menambung air disitu Dan terjadi pembusukan Kalau terjadi pembusukan Bisa-bisa mati nanti pohonnya Baiklah Ini adalah hasil akhir dari proses Cara pengkerdilan pohon pepaya Yang sudah terlanjur terlalu tinggi Kita ambil tunas Salah satu dari tunas yang tumbuh di ruas pohon itu Potong sesuai keinginan kita Sesuai dengan ukuran Kemudian nanti kita akan merawat tunas ini Jika tunas ini sudah agak besar Kita akan melakukan proses pembelahan Seperti pada video saya sebelumnya Silahkan tonton video saya sebelumnya Bagi yang belum nonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao